J.K.R. hadir menjawab urgensi masyarakat Jawa Barat yang butuh penanganan cepat dari pemerintah dalam kondisi darurat. J.K.R. bertujuan sebagai gerakan sosial atau civil society movement sekaligus inovasi atas keseriusan Pemda Prof. Jabar untuk memberikan solusi pertolongan pertama atau first aid bagi warga. Per 31 Juli 2019 alias 312 hari setelah J.K.R. diluncurkan, program tersebut sudah menerima 57.187 aduan, merespon 34.364 aduan dan berhasil menindak 404 aduan. J.K.R. ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Gubernur Jawa Barat sekarang, Pak Ridwan Kamil dan wakilnya Pak Uru Huzanogulu dalam menyingkapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kita tahu ya, tugas pemimpin ini sebetulnya hanya ada dua. Satu adalah membangun, ya banyak program-program IFA Syukur yang lahir di sana. Nah, kedua adalah menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar panjang dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah. Nah, melalui kanal J.K.R. inilah sebetulnya kita ingin negara hadir di tengah persoalan masyarakat. Melalui kanal aduan Jabar Quick Response, masyarakat bisa memberikan aduan, memberikan laporan, bahkan memberikan kanal khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang ada di masyarakat Jawa Barat. Bahwa arahannya ke depan, bagaimana visinya Jabar Quick Response ini bisa memberikan dorongan kepada masyarakat bahwa ini bisa menjadi gerakan sosial. Karena selama ini mungkin kita tidak pernah tahu masyarakat kita itu, tidak pernah tahu ada tetangganya yang sakit, tetangganya yang putus sekolah, gitu ya. Nah, di sini J.K.R. memberikan menjadi stimulus bagi gerakan sosial di masyarakat. Nah, Pak Ridwan Kamil ingin bahwa siapapun yang masyarakat punya keluhan tentang kemiskinan, keluhan tentang daritas sakit, masyarakat sosial, dan masalah-masalah di masalah kemanusiaan bisa dilaporkan melalui J.K.R. ini. Sejak awal pertama adalah bahwa Jabar Quick Response ini kanal aduan masyarakat. Jadi, ada tujuh kanal aduan. Yang pertama adalah darurat sakit, ya, darurat sakit dan, apa, darurat sakit buat masyarakat yang memang sedang mengalami sakit dan tidak bisa memproses akses kesehatan dasar, gitu ya. Bisa melaporkan kepada Jabar Quick Response. Yang kedua, pendidikan. Kalau ada yang putus pendidikan di antara warga, silakan melaporkan kepada J.K.R. Nanti J.K.R. bisa melalui dinas-dinas terkait untuk mencoba untuk menyekolahkan kembalilah si anak tersebut. Yang ketiga, misalkan ada gizi buruk dan rawat pangan. Jadi, kalau misalkan ada yang memang kelaparan, gizi buruk, stunting di masyarakat Jawa Barat, silakan juga melaporkan. Keempat adalah jembatan rusak, misalkan. Ada jembatan rusak atau jembatan darurat yang memang warga membutuhkan jembatan-jembatan darurat bisa dilakukan. Dan yang kelima adalah daerah listrik isolir. Jadi, kalau misalkan ada satu desa yang belum teraliri listrik, silakan melaporkan kepada J.K.R. Yang keenam adalah kebencanaan. Jadi, kalau ketika ada bencana seperti tsunami atau gempa bumi dan sebagainya, silakan melaporkan untuk bantuannya melaporkan kepada J.K.R. Yang ketujuh adalah rumah darurat teroboh. Jadi, kalau misalkan ada rumah tetangga kita, keluarga kita yang memang mengancam jiwa, rumahnya itu akan roboh. Dan mengancam jiwa, silakan untuk melaporkan kepada J.K.R. Insya Allah, memang Jawa Barat itu sangat luas ya. Sangat luas, terdiri dari 27 kabuta kabupaten, 626 kecamatan, dan 5 ribuan lebih desa. Dan kemudian ada sekitar 48 juta jiwa, dan 13 persennya adalah penduduk miskin. Pastinya ini perlu effort yang cukup besar. Tidak semua mungkin bisa tercover oleh Jawa Barat. Tentunya dalam hal ini jabar quick response. Tetapi bagaimanapun juga, kalau secara kewilayahan hampir seluruhnya, sudah kita bisa cover 27 kabuta kabupaten. Sudah ada di pelosok-pelosok juga kita sudah mulai jembatan-jembatan, sudah dibangun di pelosok-pelosok yang memang perlu akses ekonomi dan pendidikan di sana. Karena Alhamdulillah kita dalam setahun ini, kita coba untuk menyisir. Tetapi bagaimanapun juga, luasnya wilayah Jawa Barat tentu tidak bisa serta-merta diselesaikan oleh jabar quick response sendiri. Perlu ada keterlibatan pemerintah daerah, perlu ada keterlibatan dari masyarakat juga, perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah sosial dan kemanusiaan yang ada di Jawa Barat sekarang. Untuk jabar quick response, memang kita sudah mulai mengupayakan untuk membantu relawan-relawan di daerah. Nah ini memang secara fungsi juga sebagai kepanjangan tangan kita. Jabar quick response tidak harus selalu bergerak sampai ke pelosok dari jabar quick response pusat ya. Tapi ada tangan-tangan kita yang sudah mulai bisa menggarap secara profesional seperti halnya yang ada di Jawa Barat. Nah ini juga harapan kita, quick response-quick response ini juga dapat diimplementasikan bukan hanya di provinsi, tapi di setiap kebupaten kota. Nah tim-tim jabar quick response memang hampir per tiga bulan sekali, kita sudah mulai adakan diklat, pelatihan-pelatihan di berbagai wilayah untuk masalah kemanusiaan, kedaruratan yang kaitannya dengan penanganan-penanganan jabar quick response. Ini harapan kita menjadi tenaga-tenaga yang terampil, terlatih, dan punya kapasitas sebagai tim penyelamat lah ya, tim penyelesaian dari persoalan-persoalan kemanusiaan. Sebetulnya gini, Pak Gubernur juga sempat mengintruksikan untuk setiap daerah, kabupaten kota ya dalam hal ini untuk membentuk quick response, apapun namanya, tapi modelnya sama dengan quick response. Nah tadi Pak Hanif juga sudah sampaikan bahwa harapannya itu setiap daerah akan dapat membantu, karena ini masalah kemanusiaan itu masalah yang bukan hanya persoalan pusat saja, tapi persoalan provinsi dan persoalan kebupaten kota. Nah ini kita tinggal membagi, mana yang akan menjadi, kita tidak bicara kewenangan dulu, tapi masalah kemanusiaan tidak berbicara kewenangan dulu ya, tapi masalah nurani ya, mana yang akan atau yang bisa ditangani oleh kebupaten kota, mana yang bisa ditangani oleh provinsi. Nah dari 27 kabupaten kota ini, kita targetkan itu untuk di tahun ini, sembilan ya, sembilan kabupaten kota yang memang sudah bersinergi, betul dengan jabar quick response, baik itu model aduan termasuk juga penanganan. Nah kalau penanganan ya memang di 27 kabupaten kota, seperti tadi Pak Hanif sampaikan, sudah sampai ke bahkan ke pelosok. contohnya adalah jembatan ya, jembatan gantung itu biasanya itu bukan di daerah-daerah urban, tapi itu di daerah-daerah yang di pelosok, yang memang hampir tidak terjangkau ya. Tapi begitu dibangun yang namanya jembatan, ini akan menumbuhkan perekonomian dan sebagai sarana penghubung antar daerah ya, antar kabupaten bahkan. Yang pertama itu kemarin KBB ya, KBB sudah membentuk tim quick response, terus Sumedang, Subang, Banjar, Bogor, Cirebon, apa lagi ya? Kemudian Kota Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Nah, tinggal ada dua lagi yang Subang. Subang udah. Tinggal dua lagi yang sedang kita garap di target tahun ini. Nah, dari pusat sendiri, Jabar Quick Response ini memang terdiri dari beberapa unsur ya. Ada dari unsur-unsur seperti Wanadri, Dari beberapa komunitas lah ya. Nah, di daerah pun sama. Kita merekrut bukan hanya dari satu warna, tapi dari berbagai yang, intinya gini, siapa saja yang respect terhadap masalah-masalah kemanusiaan, yang mau bahu-membahu dalam membantu masyarakat sekitarnya, mau membantu juga, ini otomatis membantu pemerintah ya, dalam menangani persoalan-persoalan kemanusiaan, ayo kita ajak menjadi bagian dari Jabar Quick Response, menjadi relawan dari Jabar Quick Response. Nah, mengenai skema anggaran penanganan, ini yang kerap menjadi persoalan juga, menjadi bahasan di setiap daerah. Bukan daerah itu, sebetulnya kalau hanya membentuk dan menjalankan secara sistem, mereka bisa. Tapi, bagaimana dalam menangani persoalan, dalam menangani penanganan-penanganan secara sampai selesai, kita berangkat dari ketidakmampuan kita, sampai kita mampu, dari di pusat itu Jabar Quick Response, mampu membiayai, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, bahkan persoalan yang, kalau tadi Bapak bilang, biayanya cukup besar. Nah, dari mana? Itu bukan dari Jabar Quick Response. Jabar Quick Response hanya menjadi katalisator bagi, bukan hanya dari pemerintah saja, tapi masyarakat dan para donatur, atau para orang-orang yang baik, pengusaha termasuk salah satunya, crowdfunding juga, dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, yang ikut bersama-sama untuk, membiayai atau menyelesaikan persoalan masalah, terutama masalah pendanaan. Nah, ini juga akan kita terapkan di setiap daerah. Jadi memang, kalau boleh saya menambahkan, Jabar Quick Response ini sejak awal bergerak, berdasarkan prinsip pentahelix. Berdasarkan prinsip pentahelix. Jadi, bahwa persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan pembangunan, program-program pemerintah, dan sebagainya, itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Perlu ada keterlibatan pihak lain. Kalau misalkan ini ada konsep pentahelix yang tadi saya sampaikan, artinya, Jabar Quick Response ini berdiri dari lima hal. Pertama adalah keterlibatan pemerintah sendiri. Bahwa ini adalah program pemerintah. Diinisiasi oleh pemerintah, pemerintah memberikan regulasi terhadap itu, aturannya seperti apa. Yang kedua, ada pihak akademisi. Akademisi itulah yang memberikan terobosan data-data tentang bagaimana persoalan-persoalan kemanusiaan ini bisa diteorikan, kemudian bisa dikembangkan secara akademisi. Jadi penguatan. Penguatan, gitu. Jadi ada konsepnya. Nah, ketiga adalah pengusaha. Dunia usaha. Dunia usaha. Swasta, gitu. Bagaimana mereka juga mempunyai kapital yang besar, mempunyai jaringan yang besar, bisa dimanfaatkan untuk itu. Yang kelimpat adalah komuniti, masyarakat. Ada relawan yang bergerak di sana. Dan yang kelima, tentu adalah media. Nah, PR Digital ini salah satunya adalah yang bisa memberikan bekerjasama dengan ini bagaimana kita menyuarakan tentang persoalan-persoalan yang ada, kemudian juga bisa memberikan memberikan bantuan secara informasi, secara komunikasi dengan masyarakat, baik yang membutuhkan, maupun yang memang ingin membantu program JQR ini. Jadi, keterlibatan lima pentah Heleks inilah sebetulnya yang kita terus dorong bagaimana bahwa program ini bisa menjadi sebagai satu visi gerakan sosial. Masyarakat juga akan kerap bertanya dari sekian banyak aduan yang masuk, dari sekian banyak persoalan yang masuk ke Jabar Quick Response, mana yang sudah diselesaikan? Jabar Quick Response tidak bisa menyelesaikan itu kalau tidak dengan dana, tidak menggunakan dana. Nah, dana dari siapa? Dana dari mana? Ini bukan Jabar Quick Response. tapi dari justru salah satunya adalah kontribusi dari teman-teman media yang mempublikasikan Jabar Quick Response sehingga orang-orang baik yang ada di luar daripada Jabar Quick Response ini dia sudah mulai sama-sama berpaku tangan untuk membantu hal-hal yang diperlukan oleh Jabar Quick Response melalui tangan Jabar Quick Response tentunya bukan untuk Jabar Quick Response tapi untuk objek aduan yang mengadu. Kita mah hanya pipanya lah sebetulnya ya. Jujur aja ya di bulan kesekian kita belum bisa settle menangani persoalan. Belum bisa menyelesaikan persoalan karena persoalan dana. Nah, akibat dari teman-teman media yang mempublikasikan ini Alhamdulillah di semester kedua lah kalau kita hitung semester kedua kita sudah mulai sedikit demi sedikit mendapat kepercayaan dari para agnia mendapatkan kepercayaan dari crowdfunding dari donatur-donatur untuk menyalurkan bantuannya ke objek-objek aduan. Paling banyak aduan itu masa kesehatan. Masalah kesehatan ini kalau per bulan kalau per bulan kalau per bulan tanggal 30 September kemarin per bulan September ya ini darurat kesehatan ini mencapai 10.000 aduan 10.000 aduan berbeda dengan ranah-ranah yang lain ya jadi sekitar ada yang sudah masuk itu ada 34.000 aduan yang merupakan ranahnya JQR secara totalnya itu ada sekitar 58.360 aduan 58 ini kemudian kita klasifikasi apakah ini betul-betul masuk aduan JQR yang tujuh hal itu tadi atau bukan merupakan aduan gitu ya dari sekitar 58 ini 35.000 aduan ini yang sudah kita respon dan kita tindak lanjuti ada 35.000 aduan kemudian ada 3.372 aduan yang ini merupakan ranah JQR nah dari ranah JQR ini 10.000 nya itu adalah persoalannya adalah persoalan kesehatan mulai dari misalkan tidak bisa mengakses kesehatan karena misalkan tidak bisa masuk rumah sakit tidak adanya jaminan sosial BPJS kesulitan ketiga misalkan apa ya meminta bantuan karena misalkan untuk biaya untuk biaya pengobatan yang medis yang sifatnya panjang gitu ya yang sifatnya panjang misalkan cuci darah kemoterapi dan sebagainya di Jawa Barat ini kan yang menjadi target tujuan untuk menyelesaikan untuk penindakan medis itu di RSHS ya nah itu datangnya dari daerah nah otomatis datang ke sini meminta bantuan ke JQR bukan hanya biayanya tapi biaya biaya akomodasinya termasuk juga biaya akomodasi penunggu ya termasuk juga rumah singgahnya karena gak mungkin mereka tidak mampu tapi harus stay di hotel misalnya nah maka rumah singgah beberapa bulan yang lalu Pak Gubernur juga sudah membuka rumah singgah baru ya di Rengganis Rengganis ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan itu salah satunya wah banyak lah aduan aneh-aneh karena ini kanal aduannya mulai dari misalkan aduannya karena aduannya ini masyarakat kita juga mungkin harus diedukasi lagi gitu ya tentang kanal-kanal aduan bahwa ini adalah aduannya untuk kedaruratan kan ininya kedaruratan kedaruratan masalah kemanusiaan dan sosial kadang-kadang juga mereka masih menganggap ini tuh nomor hotline-nya Pak Gubernur kan gitu tiba-tiba ngirim undangan nikahan untuk jadi saksi nikah ada nah terus kemudian juga yang banyak itu misalkan bahwa mereka minta donasi misalkan dari Jabar Kuiper Respon untuk membayar hutang kan gitu ya membayar hutang karena online gitu kan fintech-fintech online itu kan gitu ya pinjaman online dan sebagainya banyak sekali tuh pinjaman online tiba-tiba gitu minta dibantu oleh Jabar Kuiper Respon atau yang paling yang paling ini ya yang paling lucu adalah minta dibayarin apartemen juga ya kayak gitu lah jadi banyak ya hal-hal seperti itu ya kita tanggapi tapi tidak kita lanjutkan sebetulnya karena memang di luar anak kerja kami oke pertama ya darurat sakit misalkan darurat sakit ini yang paling penting itu akan kita tindak itu adalah yang memang angka harapan hidupnya lebih besar nah jadi kalau misalkan ada aduan gitu ya punten-punten saja kalau misalkan ada aduan yang memang aduan angka harapan hidupnya sudah tipis nah ini juga bukan artinya ini memang darurat tapi memang kita akan lebih memilih angka harapan hidupnya lebih besar karena itu lebih memungkinkan untuk kita tolong dan tingkat keberhasilannya gitu ya jadi misalkan ada aduan yang kanker kemudian harapan hidupnya sangat tipis kemudian komplikasi dan sebagainya dibanding dengan aduan yang lainnya misalkan anak berumur 14 tahun hanya montahber penanganan cepat gitu ya ini sudah selesai tapi kalau misalkan kanker kemudian yang penderitaan kankernya juga misalkan sudah lanjut usia dan sebagainya ketika kita tolong pun misalkan kita rujuk ke rumah sakit sangat susah untuk ke rumah sakit karena misalkan bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di perjalanan kan gitu bayangkan dari garus suatan harus dibawa dengan kondisi yang sangat susah nah seperti itu paling kita hanya bantu bagaimana secara nutrisi kemudian ekonominya kalau penanganan penanganan medisnya biasanya dokter juga sudah enggak tangan nah hal-hal kayak gitu banyak sekali yang masuk cuma ya punten-punten masalah prioritasnya prioritasnya adalah angka harapan hidup dari 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 si pasien ini yang sedang yang harus kita hitung nah yang kedua ini juga mungkin harus disampaikan juga ke pasarakat tentang program rumah darurat robo nah kadang-kadang masyarakat itu berpandangan bahwa ini programnya rutilahu yang sudah ada padahal bukan ini rumah rumah darurat robo berbeda dengan rutilahu jadi rumah darurat robo ini adalah rumah yang memang mempunyai mempunyai spesifikasi bahwa rumah ini pertama darurat robo kedua mengancam jiwa jadi kalau rumah misalkan tidak layak huni tidak kalau ini tidak punya WC pantainya masih itu rumah tidak layak huni karena secara kesehatan tapi kalau yang kami garap ini adalah rumah darurat robo jadi kalau misalkan rumahnya sudah miring miring kemudian sudah mau amruk cuma ditunjel ku lomari atau ku ini gitu ya ku bambu dan sebagainya yang memang memungkinkan untuk robo dan di dalamnya ada orang tua yang menghuni yang menghuni ada anak kecil sebagai penghuninya kan gitu ya memang mengancam jiwa betul-betul mengancam jiwa nah ini baru yang betul-betul akan kita tindak lah seperti itu nah kemudian yang di dalam pendidikan pendidikan pun sama gitu pendidikan yang apa yang akan pasti kita prioritaskan adalah pendidikan yang memang dalam lingkup pemerintah provinsi yaitu di tingkat SLTA dan SMK SMA dan SMK jadi karena SMA-SMA itu kan di bawah kewenangan kewenangan provinsi nah kalau misalkan untuk SD SMP itu kami delivery ke pemerintah kota kabupaten insyaallah tahun 2020 besok kita akan launching program namanya Mulasara jadi kalau ada 7 hal tadi ya pendidikan dan sebagainya ada unit khusus nah sekarang ada unit khusus namanya program Mulasara Mulasara ini adalah program pengurusan jenazah untuk warga miskin nah jadi bagaimana masyarakat miskin itu kita akan bantu baik dalam pengurusan jenazah santunan santunan sampai kepada kita carikan tanah tempat yang memang layak karena selama ini jangan sampai misalkan kejadian kemarin mulai dari ambulannya dan sebagainya kita sediakan lah jadi jangan sampai nanti ada warga yang tidak bisa mengakses ambulan untuk jenazah terakhir pun aja di Tangerang di Tangerang terjadi kan gitu ya ada bapak yang membawa jenazah anaknya gitu ya sampai jalan bahkan sebelumnya ada bapak yang membawa jenazah bayinya melalui apa keleta listrik gitu ya di Jakarta dan sebagainya karena tidak ada akses untuk kendaraan jenazah nah kita coba nanti tapi memang khusus untuk warga miskin kemudian juga mulai dari aspek transportasi ada kereta jenazah gitu ya ada mobil jenazah sampai pengurusan jenazah sampai memandikan mengkavani mensolatkan gitu ya sampai kita mencarikan dana santunan tanah pemakamannya sampai santunannya kalau memang memungkinkan suka dukanya banyak sekali ya kawan-kawan bekerja ini kalau misalkan sedang ada penindakan hari Senin atau hari Selasa berangkat kemudian mereka kembali sekitar hari Jumat atau Sabtu gitu 3-4 hari mereka di lokasi lokasinya pun bukan lokasi yang memang enteng-enteng gitu ya lokasinya lokasi yang betul-betul losok-losok gitu ya kadang-kadang juga kawan-kawan hanya menolong untuk satu pasien kan gitu ya perlu effort yang cukup tinggi dan bahkan juga kadang-kadang mengancam jiwa juga mengancam nyawa gitu ya mulai dari misalkan jalan infrastruktur yang kurang baik masuk ke jurang-jurang jurangkan gitu ya wah jurang-jurangnya banyak hal nah tapi termasuk juga ya di namanya juga aktif di media sosial juga kan sama ya ada yang hinyir juga ada yang macem-macem juga itu mah resiko pekerjaan gitu ya nah tetapi yang menguatkan dari kami untuk terus bergerak adalah harapan dan doa dari semua yang pernah kita tolong bahkan ada yang pernah kita tolong gitu ya pernah ada yang kanker kolon gitu ya artinya kanker kolon itu ususnya sudah keluar gitu ya cuma dipakai kresek plastik kresek gitu di kresekkan gitu tiap hari gitu guru ngaji nah setelah sudah 3 tahun sakit 3 bulan dia sudah tidak beraktifitas hanya berbaring saja kita bawa ke rumah sakit kemudian kita operasi dan sebagainya setelah pulang alhamdulillah dia mereka dia janji kalau saya sudah semu saya akan jadi relawan jekian harapannya ya pertama seperti tadi yang kami sampaikan pertama ini adalah kerja panjang ikhtiar panjang untuk memuliakan kemanusiaan tentu perlu dorongan sokongan bantuan dari berbagai pihak baik dari pemerintah daerah sendiri gitu ya maupun unsur masyarakat komunitas kemudian juga dari para dunia usaha gitu ya agar program ini bisa serta-merta bisa bermanfaat kemudian juga bisa menjadi gerakan sosial seperti halnya visi dari Pak Gubernur lah jangan sampai pertama di wilayah pendidikan gitu ya jangan sampai ada satu warga pun atau anak di Jawa Barat yang tidak sekolah gitu ya jangan sampai juga ada warga miskin yang terkatung-katung karena tidak bisa mengakses kesehatan gitu ya nah persoalan Jawa Barat ini cukup besar lah ya ada 13 juta 13 persen dari 48 juta artinya sekitar dan 7 juta di bawah garis kemiskinan ini cukup memprihatinkan dan memang ini adalah ikhtiar kita bersama jadi tidak bisa hanya Jabar Quick Response bergerak tapi ada lembaga-lembaga lain juga yang sama-sama bersama kami gitu ya ada ACT ada PMI kan gitu ya sama-sama lah kita bergerak kita sama-sama membereskan persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di Jawa Barat ini langkah-langkahnya sangat mudah pertama bisa menelpon ke nomor aduan kami gitu ya nanti kami akan dipandu nanti atau bisa langsung kepada website kita langsung gitu ya website kita itu jabarkir.id itu cukup mudah lah kita punya SOP SOP-nya kita sebetulnya masuk ke website jadi begitu masuk ke WhatsApp atau telpon hotline nanti kita arahkan untuk dipandu masuk ke website jadi tetap aduan itu akan masuk di website karena bahkan teman-teman pengadu juga warga yang sebagai pengadu bisa men-tracking sudah sampai mana proses aduan ini gitu gitu terima kasih Terima kasih.